Di tengah maraknya kemunculan warung kopi kekinian di kota Palopo, Kopi Galung tetap eksis dan menjadi favorit bagi para penikmat kopi. Terletak di jalan Pong Simpin, Bung Kajang, Kopi Galung menawarkan suasana nongkrong yang nyaman dan jauh dari keramaian kota. Keunikan inilah yang menjadi daya tarik utama Kopi Galung, menjadikannya spot bagi para pengunjung yang ingin bersantai dan berkumpul bersama teman, keluarga, ataupun kolega. Lebih dari sekedar tempat nongkrong, Kopi Galung juga menyediakan fasilitas lengkap untuk menunjang kebutuhan para pengunjungnya. Bagi yang ingin mengadakan pertemuan bisnis atau gathering, tersedia tiga ruang meeting yang dapat dipesan, termasuk room VIP di lantai satu dan dua ruang lainnya di lantai dua dengan kapasitas 10 sampai 30 orang. Kopi Galung terus berbenah diri mengikuti perkembangan saman dan minat pengunjung. Sejak awal didirikan pada 13 Mei 2019, Kopi Galung telah mengalami beberapa perubahan konsep, mulai dari interior, penambahan area outdoor dan live musik, hingga pembangunan lantai dua dengan desain yang instagramable. Semua perubahan ini dilakukan atas dasar komitmen Kopi Galung untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi para pengunjungnya. Hal ini terbukti dengan semakin ramainya Kopi Galung, tidak hanya dikunjungi oleh warga kota Palopo, tetapi juga dari lubuk raya dan luar Sulawesi. Sekarang itu barunya berpindah ke sisi kanan, dimana pada saat orang baru tahu ketika pada saat setelah memasuki warga kota sendiri, baru kelihatan posisi barunya itu di sebelah kanan. Dan orang-orang itu melihat perbedaan warga kota, tema warga kota yang di luar Sulawesi itu sangat dimiliskan, ditambah dari posisi barunya yang berubah, kemudian adanya juga penambahan ruangan, seperti UKI P1. Jadi untuk konsepnya kita pasti berburu ke yang lebih milenial kan, dimana semakin berkembangnya zaman itu, semakin kita punya ide juga itu harus lebih modern, agar para milenial itu tertarik untuk mencunyi kembali kita gitu. dan bisa dijadikan sebuah ekonomi untuk kayak foto-foto gitu. Tak hanya fokus pada kenyamanan tempat, kopi galung juga terus berinovasi dalam menu makanan dan minumannya. Hal ini dilakukan untuk memanjakan lidah para pengunjung, dengan cita rasa yang selalu up to date. Untuk mendapatkan penuhnya sendiri itu, kalau dari minumannya itu ada sekarang ada special wine gitu, ada kopi-pih, terus jusnya juga ada perubahan yang, jusnya yang tadinya dipiadakan, kemudian diganti dengan ada jus apoh gitu. Putri Carlina mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!